Intro Sebagai negara tropis dan kepulauan terbesar di dunia, kekayaan alam Indonesia memang tiada tandingannya. Di dalamnya terdapat bentang-bentang alam yang memesona, bak serpihan surga yang turun ke bumi. Jajaran pulau-pulau tropis yang menjadi habitat satwa-satwa endemik, bentangan laut biru dengan gugusan pulau-pulau karangnya, hingga gagahnya air terjun yang tersembunyi di balik lebatnya hutan hujan tropis, akan menjadi medan petualangan kali ini. Intro Sekarang kita berada di daerah Hatubia, Sawai, Serang Utara. Cool? Betul, dan memang Indonesia tidak pernah habis untuk dieksplore, kenapa? Karena begitu banyak keindahan yang bisa kita nikmati, dari daratan dan sekarang kita di lautan. Lautan. Kebing Hutapia yang menjulang didampingi air laut yang biru dan bersih, sudah menjadi ikon alam dari kawasan Sawai, Maluku. Pesona alamnya bikin betah berlama-lama di sini, dan menikmatinya dengan cara yang berbeda. Persis di bawah kita, ini bagus banget koralnya. Warna-warni itu ada warna kuning, merah, ungu. Terjaganya kawasan perairan Sawai, membuat biota-biota laut cukup jelas terlihat dari atas sampan ini. Tak hanya ikan, ubur-ubur dan cumi-cumi seakan menyambut petualangan kali ini. Bukan hanya alam yang memesona, masyarakat Sawai pun sangat sopan dan ramah-ramah. Bakal jadi perjalanan yang seru nih bareng sama anak-anak desa Sawai. Penasaran juga sih, apa aja yang biasa dilakukan sama trio anak pulau ini. Yuk, kita langsung berangkat. Susah-susah gampang buat mencari masosa atau bulu babi, soalnya dia pinter banget kemuflase di antara lamun. Mereka juga jago menenggelamkan badan di dalam pasir menggunakan duri-duri di tubuh mereka. Makanya, kalau sedang jalan-jalan di padang lamun seperti ini, harus selalu pakai alas kaki ya. Jangan sampai kaki kalian menginjak bulu babi, karena duri bulu babi cukup beracun, yang bisa menimbulkan rasa nyeri pada kulit yang tertusuk. Bahkan, bisa menimbulkan demam jika daya tahan tubuh menurun. Akhirnya dapet juga nih masosahnya. Lumayan, kami dapet empat ekor. Makannya gimana? Kita berapa-berapa nih? Ininya? Gini? 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 Makan? Iya. Bener nggak? Tanya pakai sedotan. Sedotan ya? Asin sih. Gumbang banting, gumbang banting. Asin, karena gede papain. Dari laut pagi ya. Gimana tuh? Enak kalau pakai juruk nipis ya. Rasa masosah cukup amis bercampur asin. Sedikit kurang familiar buat lidah saya untuk mengkonsumsinya secara langsung. Tapi ini jadi pengalaman yang baru buat saya. Menikmati masosah, fresh from the ocean, bareng teman-teman baru. Petualangan saya menyebab surga alam negeri ini bergeser ke daratan Flores, Nusa Tenggara Timur. Perbukitan asri Flores, Nusa Tenggara Timur menyimpan panorama alam yang sangat memesona. Saya sedang bersama warga Dusun Ruki akan berburu binatang yang biasa mereka cari dan konsumsi. Perasaran? Berburu binatang yang bersama saya. selamat menikmati Kepiting bakau merupakan jenis kepiting yang hidup di ekosistem hutan bakau rasanya yang lezat membuat kepiting ini naik pamor satu ekor satu ekor satu ekor dari dua dua ekor nah ini kan lubangnya kan bisa dibilang dari tadi saya nyari lumayan sulit kan mbak? karena ketika dia kaki kita nampak terus airnya kesana jadi keruh warnanya kan? berarti kita bener-bener harus berhati-hati juga ya berhati ya supaya kita tetap bisa teliti melihat lubangnya gimana dapet dua kita akan lanjut cari lagi ikuti jejak saya jejak petualang oke coba kalau kondisi surut begini menjadi waktu terbaik berburu kepiting lubang-lubang tempat mereka sembunyi jadi mudah untuk ditemukan tapi lumpur yang dalam jadi tantangannya ternyata untuk melewati atau mencari kepiting di hutan bakau ini penuh dengan tantangan karena harus melewati batang-batang pohon kemudian ranting dan juga menginjak akar kalau buat saya, saya harus pakai sepatu boots tapi bapak-bapak ini karena memang sudah menjadi keseharian mereka maka mereka tidak menggunakan alas kaki sama sekali oh ada ada yang besar besar sekali besar sekali woy besar mas woy besar sekali besar sekali kita akan memproses kepiting ini untuk dimasak dan kita makan ikuti jejak saya jejak petualang nah kepiting-kepiting ini setelah dibersihkan kemudian sudah siap untuk diolah nah di Gusun Ruki ini mempunyai cara mengolahnya sendiri yaitu dengan menggunakan asam kemudian juga lombok yang berasal dari pertanian disini pak ya sekarang wajannya lagi dipanaskan kemudian siap untuk dimasak nah setelah ini pak asamnya kita apakan ini asam kita masukkan ke kuali direbus sampai sampai matang nih asam jadi bahan wajib untuk membuat kepiting disini daerah kering di pesisir ini memang memiliki cukup banyak pohon asam sehingga mudah didapat bumbu rempah sederhana disiapkan tujuannya tentu agar menguatkan rasa dan menetalisir amis pada daging kepiting asamnya sudah matang coba iya mas sendok taruh sini ini asam dikeluarkan masukkan tusuk ini nah jadi sebelum asamnya dicampur dengan kepiting asamnya dihancurkan dulu di dalam air supaya airnya menjadi asam kemudian dimasukkan lagi dalam palitanya yuk oke oke nah sudah mendidih itu pak ya sudah ya sudah mendidih sekarang masukkan ke pitingnya masukkan ke pitingnya yang dari yang paling besar dulu nih iya mister jumbo oh ini misis perempuan ya perempuan eee bismillah iya selanjutnya selanjutnya pak ke piting ala Ruki sudah siap untuk disajikan ya pak ya sudah matang nih dibanding hewan lain di bakau kepiting merupakan hewan paling ekonomis dan banyak dicari selain rasanya yang khas kepiting bakau kepiting bakau pun dapat mudah digudidayakan mulai kita buka enak sekali pak enak coba kita campur sama bumbu asamnya ya bumbu asam sama lombok enak banget si capit 2 penghuni bakau ini memiliki kandungan omega 3 yang tinggi konsumsi dengan takaran yang tidak berlebih akan membuat organ jantung lebih sehat buat yang kolesterol jangan terlalu banyak makannya ya pak ya iya makan masakan kepiting bakau dengan suasana landscape forest yang indah sambil menikmati matahari terbenam menjadi pelengkap petualangan saya ini pertama kalinya saya memakan kepiting bakau dan juga pengalaman pertama mencari kepiting di hutan bakau bersama dengan Bapak Limas dan Bapak Ismail terima kasih banyak pak ya enak banget enak banget rasanya yang kecil yang besar apalagi yang besar dagingnya besar-besar ditambah kuah asam juga enak menjadi kepitingnya jadi lebih seger dan ditambah juga lombok asli asal dari sini pak ya iya top kita mau lanjut makan ikuti jejak saya jejak petualang Manumpi Taeng sebuah pulau perawan di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara menjadi destinasi petualangan saya kali ini sebuah pulau kecil yang dapat ditempuh waktu setengah jam dengan kapal cepat dari pusat keramaian Ulusiau Sitaro bersama seorang penjaga pulau saya akan menyambangi tempat persembunyian dinatang penghuni Manumpi Taeng sekarang saya lagi berada di pulau Manumpi Taeng nah menurut Inor Manumpi disini ada satu burung yang mendiami pulau ini dari zaman dulu sampai sekarang suka menggaruk-garuk pasir? siapa ya dia? siapa ya om? masih rahasia ayo om kesana ini yang lagi saya lihat merupakan burung gosong burung gosong itu merupakan hewan megapoda dengan kaki besar dan juga ciri-ciri kepalanya kecil badannya juga hanya sekitar 30 sampai 34 cm jadi kalau dari jauh ini sebenarnya kelihatan seperti ayam kampung berwarna coklat tuh lihat banyak burung gosong dijuluki dengan megapoda karena dibanding proporsi tubuhnya memiliki kaki yang besar kaki-kakinya ini digunakan untuk menjelajah dan menggali pasir yang menjadi kebiasaan uniknya Sebenarnya burung gosong ini tujuannya untuk menggali-gali pasir yang pertama untuk dia bertelur jadi telurnya dia simpan di dalam pasir terus kayak di rami raminya tapi pakai panas bumi yaitu pasir jadi dia mencari lokasi yang memang kena sinar matahari langsung dan juga suhunya mungkin pas untuk dia menetas jadi memang hidupnya burung gosong ini lebih sering di daratan dibandingkan dia di udara keren banget Megapoda penghuni pulau Manumpitain ini termasuk jenis burung gosong Filipina yang persebarannya sampai ke Malaysia dan Indonesia hingga ke Kabupaten Sitaro yang dekat dengan Filipina memiliki nama latin Megapoda cimingi burung penggali pasir ini termasuk jenis sato yang dilindungi hutan pantai atau daerah berhutan di pulau-pulau kecil menjadi habitat alami burung gosong sepertinya kalau saya perhatiin lebih detail lagi burung gosong ini ingetin saya sama burung maleo yang pernah saya lihat di lubuk Sulawesi Tengah tapi di sini yang berbeda ciri fisiknya sangat kelihatan kalau burung maleo itu dia punya warna bulu itu warna hitam dan di dadanya berwarna putih tapi kalau ini ini warnanya coklat dan di dadanya sama warna coklat juga oh yang satu lagi kalau maleo itu ada jambul ya kalau ini tidak kepalanya kayak botak nggak ada jambul ya Satwa penggali pasir ini memiliki sifat pemalu sedikit saja gerakan yang dianggap asing akan membuat burung gosong bersembunyi dibutuhkan kehandingan dan sedikit gerakan agar dapat mengamatinya burung gosongnya semakin mendekat sangat kelihatan jelas si kaki besar ini dapat menggali lubang sedalam lebih dari satu meter jadi ukuran telur burung gosong sebesar ya sebesar telapak saya ini dua kali lipat besarnya dibandingkan sama telur ayam tuh lihat bentuknya seperti ini dan masih hangat masih hangat ya omeh ini ya kayaknya dia baru bertelur terus kita gali rasanya masih hangat burung ini memanfaatkan panas matahari dan panas bumi untuk mengerami telur-telurnya suhu sarang telurnya dapat mencapai 33 derajat celsius terima kasih